Intro Hai hai Kita semua pernah kena masalah atau mungkin sedang mengalami masalah tapi biasanya ketika kamu lagi menghadapi masalah apa yang kamu lakukan? Apakah kamu cenderung Yes, aku akan menghadapinya atau kamu akan cenderung menghindar darinya Aku ambil contoh ada satu orang, misalnya seorang perempuan dia mungkin dia mungkin punya perasaan cemas gitu ya atau mungkin malu gitu ketemu orang oleh karena rasa malunya ketemu orang apa yang dilakukan? dia mengurung diri di rumah, gak mau ketemu siapa-siapa misalnya contoh yang kedua, misalnya ada seorang anak muda dia takut untuk bicara depan umum oleh karena itu kemudian setiap kali dia diminta atasannya untuk presentasi misalnya dia kemudian akan menghindar bila gak bisa dan kemudian mendapatkan nilai yang buruk di mata atasannya bahkan rekan kerjanya ambil contoh lain misalnya ada seorang lagi dia mungkin punya perasaan bahwa dia itu tidak dihargai oleh keluarganya dan oleh karena perasaan tidak dihargainya ini kemudian dia marah dia akhirnya malah jadi pemarah itu adalah beberapa contoh di mana orang menghindar dari masalah dan kemudian tidak ada jalan keluar sebenarnya dia menghindari masalah dengan cara bereaksi demikian nah pada kenyataannya kita memang pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang mau menderita jadi kita cenderung akan mendekati atau mau melekat pada perasaan suka cita kebahagiaan dan kita selalu berusaha untuk menghindar dari perasaan tidak nyaman atau penderitaan atau sakit tapi untuk menghindar ini ada kerugianya juga aku akan kasih tau paling tidak 4 kerugianya hari ini kenapa kalau kita terus menghindar itu gak akan berguna buat kita yang pertama untuk kita punya hidup yang bermakna yang kaya dan bermakna kita akan punya kita akan mengalami berbagai ragam emosi itu sudah pasti kalau kita mau hidup kalau kita mau hidup yang bermakna kaya akan ada aja emosi-emosi yang muncul setiap kali kita melakukan hal berinteraksi dengan orang ada kejadian baru dan seterusnya yang kedua kalau kita mau mencapai sebuah goal sebuah tujuan sebuah hasrat keinginan kita impian kita impossible tidak mungkin kalau kita mau terus menghindar gak akan bisa tercapai apa yang kamu mau lakukan kalau kamu terus menghindar dari perasaan gak nyaman kamu yang ketiga it simply doesn't work yang jelas semakin kamu menghindar itu gak akan gak akan ada gunanya bukannya dia hilang tapi dia malah biasanya akan menjadi-jadi nanti aku akan jelaskan kenapa yang keempat dengan kita menghindar kita malah memperparah isu kita dan biasanya orang yang menghindar justru akan mengalami gangguan kesehatan mental atau bahkan sampai gangguan jiwa clinical issues itu yang tentu tidak ada satu pun dari kita yang mau kegiatan aktivitas atau kebiasaan kita menghindar ini di acceptance commitment therapy disebut juga dengan experiential avoidance nah aku akan balik ke contoh tadi yang sebelumnya dan aku akan kasih lihat ke teman-teman kenapa ternyata doesn't work gak berguna tidak membantu untuk kita menghindar itu contoh yang pertama tadi aku jelaskan mengenai seorang perempuan yang malu memalu akhirnya dia gak keluar rumah nah karena dia malu dan dia gak keluar rumah kemudian dia akhirnya terus aja di rumah gak berani ketemu orang gak mau buka pintu gak mau ketemu siapa-siapa menurut kamu dia akan tambah susah dan tambah malu gak ketemu orang setelah mengurung diri sedemikian lama jawabannya ya yang kedua tadi kita ambil contoh seorang pemuda yang karena dia merasa takut public speaking dia kemudian gak pernah mempresentasi gak mau mencoba menurut kalian kalau suatu saat dia harus benar-benar melakukannya public speaking mencari depan umum kira-kira dia akan semakin berani atau semakin takut jawabannya adalah teman-teman tahu semakin takut yang ketiga contohnya ada seorang anggapnya bapak-bapak karena dia merasa tidak dihargai selama hidupnya kemudian dia marah-marah misalnya sama keluarganya atau mungkin gampang emosi di depan rekan kerjanya atau mungkin di masyarakat menurut kamu dengan dia sering marah-marah orang lain akan memandang dia seperti apa apakah akan makin respect dia atau malah sebaliknya besar kemungkinan justru apa yang dia takuti apa yang dia hindari yaitu perasaan direndahkan perasaan tidak dihormati malah semakin kejadian malah dia akan semakin tidak dihormati karena dia selalu menghindar dengan marah-marah nah jadi teman-teman kamu bisa lihat disini bagaimana kalau kita menghindar itu bukannya membantu malah membuat keadaan semakin sulit makanya yang aku tawarkan yang aku ajak apalagi kalau kita bahas mengenai acceptance komitmen terapi kita mengenai struggle switch the struggle switch on atau off struggle itu kan kita menghindar kita berjuang kita mau melawan jadi kalau kita struggle selama ini struggle switchnya on ada masalah kita akan selalu menghindar entah itu kita menghindar dengan mengurung diri atau melawan marah-marah atau mungkin kita addiction gitu ya ter addiction kita terobsesi mungkin dengan social media atau mungkin kita jadinya sibuk kerja kita sibuk dengan aktivitas sosial sampai kita lupa atau kita pura-pura lupa kita denial dengan masalah kita atau ada juga mungkin jadinya gak makan atau mungkin kelebihan makan misalnya untuk menghindar dari masalah kita memakai struggle switchnya on yang aku mau ajak sekarang untuk kamu adalah coba untuk kamu shifting daripada kamu struggle switchnya on coba sekarang di tarik menjadi struggle switchnya off tidak lagi melawan tidak lagi ada perlawanan tapi memunculkan perasaan bersedia berkawan dengan perasaan tidak nyamannya iya saya gak nyaman keluar rumah saya malu keluar rumah tapi saya tetap mencoba untuk memberikan diri keluar rumah walaupun ketika saya keluar rumah mungkin saya ada perasaan cemasnya saya ketika public speaking takut tapi berani itu bukan berarti harus tidak ada sama sekali rasa takut saya tetap bisa rasa takut grogi tapi saya mencoba untuk bicara depan orang lain dan saya mungkin merasa tidak dihormati tapi justru karena perasaan tidak dihormatinya ini saya berusaha untuk menampilkan diri yang baik untuk berkomunikasi yang baik supaya saya pantas dihormati jadi ketika kita berhenti melawan dan kita bersedia untuk merasakan emosi-emosi kita bersahabat berdamai dengan emosi-emosi kita hadir bersamanya memberikan ruang kepadanya kita berhenti struggling kita struggle switchnya off dan dengan demikian kita bisa menjadi ruang kita bisa menyediakan ruang di dada kita di hidup kita di diri kita untuk emosi datang dan pergi karena kita tidak selalu 24 jam mengalami emosi-emosi tersebut kita bisa menyediakan ruang supaya kita walaupun kita punya beragam emosi kita tidak perlu kehilangan untuk punya hidup yang kaya bermakna dan melakukan semua yang kita inginkan jadi teman-teman pertanyaanku sampai kapan kamu mau terus menghindar dari masalah kamu sampai kapan kamu mau terus menghindar dari emosi kamu dari hal yang kamu gak nyaman mengenai diri kamu atau kamu sekarang ini mulai menyadari dan mulai tahu apa kosnya apa sih harga yang kamu harus bayar karena kamu selama ini selalu menghindar apa kerugianya apa yang sudah kamu rasakan sekarang karena kamu terus menghindar dan apa yang akan terjadi sampai long term jangka panjang kalau kamu terus menghindar dan kalau kamu rasa ini adalah sebuah tanda untuk kamu mulai shifting your perspective mengubah cara pandang kamu barangkali kamu bisa mulai mencoba untuk menjadi memperlebar ruang penerimaan kamu itu mulai dari menerima emosi emosi kamu nah teman-teman gimana apa saja yang selama ini kamu hindari dari hidup kamu kamu coba tulis di kolom komentar aku ingin tahu karena aku yakin ya kita semua tahu rasanya kamu gak sendirian aku juga tahu rasanya tulis di kolom komentar aku ingin tahu feedback kamu dan aku selalu berusaha untuk membalas semua komentar yang ada bantu aku juga untuk share like dan subscribe youtube channel ini karena itu akan menjadi bantuan berharga buat aku terima kasih banyak dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati